Intro Sebagian besar manusia mengambil keputusan berdasarkan emosi Jika semua orang mengambil keputusan berdasarkan logika Tidak akan ada orang yang tertipu Ini adalah novel terbaru yang terbitahun ini Beautiful Liar Yang ditulis oleh dia hari ini Novel ini memenangkan perlembaan yang diadakan oleh Gagas Media pada tahun 2013 lalu Dan saya telah bersama penulisnya untuk berbincang-bincang Halo Mbak Dia Halo Mas Anggi Mbak Dia, novel Beautiful Liar ini kan salah satu novel yang memenangkan lomba tersebut ya Seven Deadly Sins Menurut Mbak Dia, kenapa novel ini bisa terpilih? Wow, itu pertanyaannya susah Karena saya kan nggak tahu pemikiran juri ya Hanya saja saya berusaha untuk menuliskan yang terbaik Ketika itu ada tujuh dosa kan di dalam Seven Deadly Sins ini Saya memilih yang kira-kira saya paling bisa dan bisa mengejakannya dalam waktu dekat Oke, dulu waktu proses penulisannya yakin nggak sih? Ini kayaknya novel ini bakal menang nih, bakal ngalahin semua orang gitu? Saya nggak bisa yakin 100% kan karena saya bisa berjuang semaksimal mungkin untuk menulis Tapi saya nggak tahu kemampuan orang lain seberapa Saya nggak tahu seberapa hebatnya pesaing saya di luar sana Saya cuma bisa menuliskan yang terbaik saja Hasil yang terbaik dan sampai akhirnya ini terpilih ya Beautiful Liar ini Nulisnya berapa lama sih novelnya? Beautiful Liar, itu 45 hari 45 hari? 45 hari, iya Dan apa namanya, bercerita tentang seorang perempuan ya, tokoh utamanya perempuan Yang mengambil salah satu dosa yaitu Grid atau kerakusan Kerakusan, bisa ceritakan nggak? Cuplik aja gitu Tentang Luneta ibu Iya, Luneta itu seorang anak penipu Anak seorang penipu Jadi bapaknya memang penipu yang sudah kawahkan gitu kan Kemudian bapak ibunya percerai Luneta dibawa oleh ibunya untuk masuk ke sekolah yang benar ceritanya Yang baik-baik gitu kan Tapi si Luneta itu nggak mau disitu karena dia masih pingin ikut bapaknya Bapaknya itu sedang dikejar polisi Jadi dia nggak mau sama ibunya, mau sama bapaknya Jadi dia melakukan beragam trik Berusaha melakukan berbagai cara Supaya bisa keluar dari sekolah itu Supaya ibunya mau ngembalikan dia ke bapaknya Ini tokoh perempuan yang nakal ya Yang tokohnya nggak perfect Nggak, nggak perfect Justru punya banyak kekurangan dan punya banyak masalah Sebenarnya tokohnya ini nyata nggak sih? Atau influence dari mana gitu? Nggak, nggak nyata Tapi kan ada berbagai influence Kenapa Mbak Dia mengambil salah satunya Grid untuk dijadikan tema novel ini? Sebenarnya saya sebelum memutuskan tema grid ini Saya benar-benar nyoba tujuh dosa itu Semuanya dicoba dulu Ini edainya apa ya, ini bisa apa, apa-apa gitu Sehingga pada akhirnya saya memutuskan kayaknya ini aja Karena pertama saya sudah biasa dengan setting remaja Dunia remaja sudah lumayan terbiasa Dan ini kayaknya bisa gitu loh Karena saya cuma referensi dari beberapa buku gitu aja Dan pengalaman-pengalaman orang gitu aja sih Akhirnya dijadikan kayak semacam ramuan untuk menit Cara menciptakan karakter luneta ini Versi Mbak Dia seperti apa sih? Saya ingin karakter yang punya kekurangan Tapi bisa tetap manis dan disukai orang Jadi nggak terlalu dibenci dan nggak terlalu disukai? Iya, jadi orang bisa sebel sama dia Karena dia gimana juga penipu dan dia ngerjain orang Tapi orang juga akan tetap senang sama dia gitu Jadi saya buat dia ada sisi manisnya, ada sisi baiknya gitu Dan ada alasannya kenapa dia itu menipu Mbak Dia sebenarnya lebih suka pada genre yang mana? Genre yang mana ya? Saya suka semuanya Cuma yang belum pernah saya nulis itu horror Dan mungkin kayaknya nggak nyus horror Ada nggak sih lebih sulit menulis genre yang seperti ini Sebenarnya atau lebih mudah yang ini gitu? Setiap genre ada tantangannya sendiri sih Jadi saya menikmati aja tantangannya Oke, jadi sebenarnya punya tantangan masing-masing Iya, iya Saya pernah buka blognya Mbak Dia Di situ saya banyak baca tips, trik nulis kayak gitu Berarti kalau misalkan Mbak Dia menulis banyak tips nulis di blog Apakah Mbak Dia itu udah nggak pernah merasa kesulitan lagi dalam menulis? Selalu Setiap kali saya mulai menulis selalu mendapatkan kesulitan baru Jadi nggak Orang berpikir bahwa kita menulis semakin lama semakin mudah Kenyataannya nggak Semakin lama semakin sulit Iya bukan semakin sulit, paling nggak ada tantangan baru Ada sesuatu yang kita belum temui sebelumnya Kesibukannya sekarang-sekarang Mbak Dia ini kan menjadi seorang editor ya Bisa ceritakan nggak sih apa aja sih yang dilakukan Mbak Dia dalam menjadi editor itu? Editor saya menerima naskah Jadi kebanyakan naskah itu masuk lewat inbox email Nah dari situ saya dengan teman-teman saya editor menyereksinya Sebenarnya yang dilihat editor itu apa sih? Ngelihat potensi naskahnya Potensi naskahnya? Iya Terus terang aja penerbitan itu kan pasti profit kan? Mengajak profit Nah kita berusaha menyimbangkan antara konten sama potensi naskahnya Jadi kalau naskahnya bagus ya kita terbitkan Oke, kan banyak sekali naskah yang ditolak oleh penerbit ya Karena setelah ditolak oleh editor Sebenarnya mereka-mereka calon penulis muda-muda ini Mereka tahu nggak sih bagaimana cara menghilangkan atau menghindari penolakan tersebut gitu? Karena mungkin kalau misalkan mereka tahu Mungkin ada cuma sedikit aja yang ditolak penerbit atau seperti apa? Ada sebagian yang memang belum tahu bagaimana cara bercerita Ada juga yang menulis karena dorongan emosi aja Jadi tidak memahami pasar, pokoknya nulis-nulis aja Oh gitu nulis-nulis aja Karena pertama asalnya suka aja gitu kan? Iya suka aja Agak melihat apakah masyarakat kira-kira suka sama itu Jadi yang baik adalah kalau menurut saya ya Bisa menyimbangkan antara keinginan pribadi sama keinginan masyarakat Kita tahu bahwa naskah itu kayaknya banyak yang suka gitu Dulu pernah menjadi seorang pengajar ya Mengisi workshop menulis itu Biasanya yang diajarkan pada mereka itu apa sih? Saya biasanya bagi dua Ada yang membagi semangat Istilahnya motivasi Tapi juga teknis juga Teknis mengolah cerita Oke bisa kasih kayak semacam dua atau tiga poin Versinya Mbak Dia ini ketika Kalau setiap kali menulis novel Mbak Dia selalu melakukan ini Tips pertama dalam menulis cerita adalah ketahui dulu inti ceritanya Jadi tahu tokohnya apa eh tokohnya siapa tahu keinginannya apa dan tahu halangan terbesarnya apa dari situ kemudian kita bisa mencari awalnya bagaimana kemudian klimaks ceritanya seperti apa kalau sudah dapat itu tahu awalnya seperti apa dan endingnya seperti apa itu akan lebih mudah Tapi ada rencana gak kedepannya mau menghasilkan sebuah karya apa lagi? Ada Saya pingin nulis romance fantasy Romance fantasy? Jadi lebih buat orang dewasa Ya Buat orang dewasa? Ya dewasa muda lah Mungkin remaja semua ya? Ya Itu berikutnya rencananya itu Ini adalah pertanyaan yang mungkin sering dilontarkan pada para penulis novel Apa yang didapatkan para pembaca ketika membaca novel Beautiful Liar ini? Oh Kamu akan mendapatkan cerita yang unik Perjalanan hidup seorang anak seorang penipu Dan bagaimana dia berinteraksi dengan orang-orang di sekitarnya Dia akan mendapatkan banyak masalah menghadapi guru yang seperti bisa menghalangi semua langkahnya Kemudian ada sisi romance-nya juga Dia akan bertemu dengan cowok yang tadinya dia gak suka tapi lama-lama mulai ada interaksi, mulai ada perasaan Jadi ada cinta-cinta semajanya Iya, ada Oke terima kasih mbak Dia atas waktu ngobrol-ngobrolnya Itu tadi obrolan kita bareng dia, Rini Seorang penulis novel Beautiful Liar dan semoga bermanfaat bagi semuanya Sampai jumpa di Writer Corner Alino TV berikutnya Terima kasih